Olivia ini berhasil meraih second runner up Kayaknya punya baju warna pink gitu mah kemana ya Enggak, gue di bawahnya ada tileknya Ya dipaseh ya yuk Kalau dia nyambung kita dipaseh ya Olivia ini berhasil meraih Second runner up Miss Charm 2023 Kita liat tayangan ini Anak gue Iya emang gue conge ah Seberapa bangga sih Olivia Bisa meraih second runner up Di kompetisi besar Bangga banget kak Bangga banget Karena memang disini tuh semuanya Banyak kan pageant veteran yang dipanggil Untuk berkompetisi di Miss Charm Ada yang dari lulusan Miss Universe Ada yang dari Supra National Miss Globe everywhere Ada Miss World juga Awalnya sebenernya ciut banget tuh Karena kemaren aku juga apply sendiri Kirim email ke organisasinya Gak punya national director Terus memberanikan diri aja Ya udahlah coba aja gitu Since it's really my dream Since I was a kid juga Akhirnya ya udah coba aja nih Kalau misalnya gak diterima kan gak apa-apa Kalau ini gak apa-apa juga gitu Terus tiba-tiba diterima Akhirnya pas liat Aduh gimana nih lawan-lawannya Kayaknya berat banget gitu Ganas banget Habis itu mulailah Banti kita bakal banyak cerita-cerita Dimana banyak miracle Sebenernya terjadi di hidupku Selama perjalanan ini Terutama salah satunya Yang paling besar Ketemu kayak gun Gak apa-apa Biasanya cair Cair Sudah kesannya gue takutnya Anak gue gak ngimbangin elu Cair aja cair Kemarin Oh iya Oh iya Enggak di KIB Oh ada-ada Ketawa itu berdaya Ada-ada makhluk Ada Terus akhirnya Yaudah bentar lagi lanjut pake bahasa Spanyol Iya iya Boleh Apa ada Bisa apa aja terus Nah jadi tuh kayak banyak banget Miracles yang happen Satu-satunya yang besar itu ya Ketemu sama Kak Igun Yang besar Especially Yang besar Especially sampai dipanggil anaknya Kak Igun Jadi kan ceritanya gini Aku tuh ngeliat Olive itu Pas kemarin mau Udah terkepilih di Kompetisi itu Iya Dia itu bisa dibilang single fighter Jadi Dia tuh punya sahabat Berempat apa berlima Iya Temen-temennya tuh menggalang dana Buat Mencukupi kebutuhan training Dan kebutuhan dia Untuk berangkat ke kompetisi Lalu Aku ngeliat bahwa Olive ini bukan hanya Sekedar Cantik Tapi Aku tuh bisa ngeliat orang yang Kayak Oh ini bisa nih Untuk Menghasilkan sesuatu Yang lebih dari sekedar cantik gitu Jadi Gue DM dia Lo tau kan gue miss DM kan Ya Nih Ntar yang aku sekarang Ntar-tar gak amat Ntar gue Jadi gue DM Jadi aku DM Siapa aja yang lu DM Ha? Siapa aja Ya Gue akan cuma nanya Oh lu berhenti Siapa yang gue DM dia kan Kalau yang ngerasa pernah gue DM Yang pada dateng Jadi aku DM dia Aku malah Pendah ada gak pernah follow Olive Waktu itu kita juga gak follow follow Tapi aku DM dia gitu Karena Buat aku sayang banget melihat satu sosok yang potensial Tapi Gak dikemas dengan baik Karena dia waktu di Indonesia kemarin sempat ikut Sebuah kompetisi Tapi menurut aku Pada waktu itu Dia belum pada Titik dimana Dia bisa menang pada waktu itu Gitu Jadi aku DM dia gitu Oke Dan akhirnya Akhirnya kita mempersiapkan Kurang lebih berapa ya Lama ya 2 bulan 2 bulan Iya Jadi kalo lu mau cakep 2 bulan Gue bisa bikin lu Tidak 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 Tidak